Sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu Siang. Sidang kembali digelar setelah sempat mengalami penundaan selama dua minggu. Dalam berkas pledoi yang dibacakan tim kuasa hukumnya, Nazarudin telah mengakui kesalahan dan bersedia menjalankan hukuman. Namun Nazarudin meminta keringanan dua per tiga dari tuntutan. Hal ini dikarenakan dirinya telah menjadi justis kolaborator atau membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, Nazarudin memohon agar aset pribadinya yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi segera dikembalikan. Dan, sementara terkait denda, ia meminta dibebankan kepada negara. Ada aset-aset yang memang saya dapat sebelum saya jadi ambil TDPN. Yang saya masih waktu jadi pengusaha. Dan semua aset itu memang benar yang saya laporkan ke LKPKN. Dan aset itu nanti yang memang untuk anak istri saya. Jadi nggak mungkin yang barang nggak benar, barang haram, saya bawa ke rumah. Dalam perkara ini, Nazarudin dituntut tujuh tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah subsidir satu tahun kurungan penjara atas sejumlah tindak pidana korupsi. Yaitu menerima uang sebesar 40,37 miliar rupiah dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindiakarya atas sejumlah proyek pemerintah pada tahun 2010. Melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp283,6 miliar pada periode 2009-2010 serta Rp627,86 miliar pada periode 2010-2014.